Pagi teman-teman, kita akan membahas mengenai Nietzsche Nietzsche adalah seorang filsuf pemberontak dianggap filsuf yang romantik ya romantik dalam bukan artian melankolis tapi adalah pemberontak yang tidak mau takluk kepada suatu kemapanan dalam berpikir dan tidak mau terjebak dengan suatu reduksi kebenaran dan bagi Nietzsche, realitas itu adalah suatu berubah terus berubah manusia, sebagaimana pemahaman para filsuf eksistensialis adalah becoming, selalu menjadi bagi Nietzsche, tidak ada esensi dan juga tidak ada substansi manusia itu tidak ditentukan, tapi dia yang menentukan dirinya sendiri dengan semangat pemberontakan, Nietzsche mengkritisi sains yang berupaya mereduksi bahwa kebenaran itu hanya bisa diketahui dengan sains juga dengan agama yang menganggap bahwa agama dengan dehumanisasi kepercayaannya itu dianggap yang menentukan kehidupan manusia jadi Nietzsche mengkritik sains, agama, dan filsafat sendiri bagi Nietzsche pemikiran itu adalah bersifat perspektifisme tergantung sudut pandang dari mana kita mengarahkan tentang kebenaran itu sendiri ada sesuatu yang bersifat relatif Nietzsche dianggap sebagai orang yang menawarkan relatifisme bahkan nihilisme berbeda dengan Hegel yang menawarkan idealisme kebenaran pengetahuan itu bersifat konkret kita bisa memahami sesuatu yang bersifat menyeluruh ya bagi Nietzsche buat apa kita memahami keseluruhan itu filsafat itu bukan untuk memahami dunia bagi Nietzsche itu filsafat untuk mengubah dunia jadi nihilisme itu berusaha untuk menolak gitu ya cara untuk menolak suatu kebenaran yang hanya lewat-lewat saja dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sendiri Nietzsche menulis tentang The Birth of Tragedy dia menjelaskan tentang bagaimana tragedi itu lahir menjadi sesuatu yang tersembunyi di orang-orang Yunani kuno dia menjelaskan tentang adanya suatu kesadaran mengenai Apolonian dan Dionisian kembali kepada suatu yang cepat perspektifisme ini adalah bagi Nietzsche ketika suatu kebenaran itu direduksi pada satu pemikiran ini adalah suatu proses dihumanisasi